hai oke Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jidupan Sitio hari ini saya akan coba menjelaskan pembuatan Excel support jadi nanti kita akan membuat komponen terakhir dari rangkaian komponen untuk membuat kester SMD Oke langsung kita ambil saja disini saya menggunakan Atodes Inventor 2013 buat modelingnya metrik standar mm built pertama seperti biasa kita mulai dengan sketch kita kita letakkan Hai pada XGB Hai sketching on XGB Hai kemudian kita saya gambar disini eh so support ini dibanding komponen yang lain sudah termasuk komponen yang memiliki tingkat kompaktisasi pengerjaan yang cukup lumayan berbandingan komponen sebelumnya seperti bisa Excel kemudian toplet dan sebagainya ada tiga buah pandangan disini kita gunakan pandangan pertama itu pandangan ini pandangan yang mereka punya informasi untuk awal kita membuat Hai atau balut dengan ukuran 82 panjang 38 lebar dan 10 tinggi yang oke langsung kita buat kita pakai rektek kalau kemarin-kemarin kita menggunakan lain sekarang kita udah mulai menggunakan Oh jurek dan untuk mengambar Hai sepanjang kita buat kita beri dimension tak berlumuran dan juga kemudian kita lihat di sini kita lihat 82 dipanjang 38 dilebar 82 Hai main 38 38 38 lebar sudah selesai kita ini sketch kita home position kemudian dari skate ini bersegi panjang dengan panjang 82 dan 34 kita kasih ketebalan 10 10 ketebalannya 10 oke udah kita udah membuat base dari access support sebaiknya untuk catatan kita menggambar kita selesaikan semua fitur semua bentuk di suatu bagian agar kita lebih titik di sini di bagiannya ada dapat R12 kemudian 2 buah lingkaran D20 dengan kedalaman 2 mili dan 11 yang kedalaman tembus untuk awalnya saya membuat jadi disini saya menggunakan membuat ribang ini menggunakan hole dengan varian sked berupa titik oke saya mulai disini saya sked disini saya taruh sini sambal titik 1 2 sekasih ukuran dari sini 12 dari sini juga 12 nampak 12 dari sini kelihatan bahwa panjang total adalah 82 kemudian jarak antar titik pusat dalam lingkaran ada 58 82 dikurangi 58 adalah 24 kita berdua 12 jadi untuk titik atau point ini berjarak 12 mili dari samping kemudian untuk mendapatkan keurutan yang simetris dia juga umumnya 12 di sisi hebatnya jadi kalau kita kasih ukuran antar titik ini kita mendapatkan angka 58 jadi dia akan terconstraint dan kunci kemudian garis ini kita buang garis ini kita bersihkan biar nanti dia mengganggu dalam proses panjang berikutnya jadi yang pernah kita ambil dikitiknya saja oke ini sked kemudian bisa pakai hold jadi untuk tahapan membuat rupang ini saya tidak menggunakan lagi lingkaran buat sked untuk lingkaran pembedaan asteroid card seperti yang berdahulu tapi saya menggunakan 7 hold dan harapan semakin kita semakin bertambah dalam proses model ini dan menggunakan teknik-teknik dan lebih baik lagi saya menggunakan hold saya pakai from scan jadi ini ada beberapa banyak pilihan dari linear saya pilih from scan dari sini sudah kelihatan bahwa titik 2 tadi yang berjarak 28 12 dari ujung-ujung ini sebagai tempat terdutannya saya pilih yang model 2 buah lingkaran kalau ini adalah single adalah 2 buah lingkaran disini kelihatan bahwa ada 2 buah lingkaran diameter 20 dengan kedalaman 2 saya langsung masukkan diameternya 20 kedalamannya 2 sedangkan ini adalah diameter 11 atau drug hole yang ini 11 dari dari kelihatan bahwa ada 2 buah lingkaran dengan diameter 20 kedalamannya 2 dari sisi perangkat ini kemudian diameter 11 tembus kita lihat dia tembus bawah oke sudah selesai jadi saya ulangi form sketch kalau kita buat sketch berbuat titik kemudian kita masukkan 22 22 meter kedalam atau depth setelah lingkaran dengan diameter 11 kedalam tembus atau all oke jadi kemudian untuk sisi yang ini adalah fillet kita fillet dengan R12 kita masukkan 12 kita select it kita pilih edge nya sisi sisi pojok oke selesai jadi jadi kita menyelesaikan bagian base nya ini selesai kemudian baru kita mengerjakan bagian berikut selesai kita komposisi untuk pengerjaan bagian berikutnya kita menggunakan plan yang lain disini ada bentuk seperti ini pakai segitiga dengan ke dalam dengan tebal 10 10 dengan ukuran luar dari 38 oke kita ambil sisi yang punggung si sebelah sini kalau saya ulangi lagi di komposisi kita pilih di view kita pilih sebelah kanan jadi ada punggung ini kita taruh scale kalau kebalik kita tarikan lagi kita dapatan posisi seperti ini sudah kita pilih dari sini kita bikin garis lain ke atas kita ambil warna biru kalau saya geser dia akan hilang kita tarik ke atas usahakan lurus perpendicular dengan isi base ini dari sini kelihatan bahwa dari base ini panjang 58 saya kasih dimension 58 usahakan selalu dimensi itu kita di luar benda oke sudah saya mencukkan kemudian circle 2 buah hingga 1 2 kurangnya dulu bentuknya dulu ini adalah diameter 19 atau 38 dari 20 diameter 22 bentuknya dulu baru nanti 19 adalah 38 diameternya dengan jari 19 sedangkan adalah 22 22 diameter kalau sudah kita hubungkan garis ini ke titik singgung sekarang sudah seperti pilihan untuk awalan saya klik di ujung sini saya put garis sembarang dulu tanpa melempel adang atau garis lingkaran sama seperti ini sudah cerita kalau sudah mahir sudah seperti kalau bisa langsung sekali kalau belum kita buat seperti ini baru kita pakai tangan jadi disini ada banyak constraint ada sejajar dan sebagainya untuk kondisi ini atau kasus ini kita pakai yang tangan tangan adalah garis sembung tangan siap garis ini dan permuka garis dan kalau benar dia akan berat 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 yang lebih ini kita potong pakai potong ini baru untuk skit yang atas yang bawah jelas harus kita beri garis penghubung harus berubah close provide bukan garis ini sebenarnya tidak saya butuhkan tapi kalau saya hilangkan dia akan menghilangkan dimensi maka untuk solusinya garis saya klik saya ubah menjadi construction line jadi construction bukan garis utama sebagai garis bantu tapi kebenaran dibutuhkan jadi saya ubah menjadi garis kotor line dan nanti berubah jadi garis tipis tipis atau step step kemudian karena ini tidak saya butuhkan saya klik saya klik jadi speed kembangnya 2 sudah jadi kita extrude kita lihat ketebal adalah 10 dengan arah masuk jadi 10 dengan ujung jarak antara 2 bidang jadi kita extrude pin spare klik 10 tapi bukan ke arah luar tapi ke arah dalam jadi masih sama masih join cuma arahnya yang saya reverse saya kembangkan oke dah masuk jadi seperti ini sudah jadi saya position terakhir saya tinggal membuat video ini jadi ada profil lingkaran diletak di belakang dengan tebal atau tebal 2mm dari sisi 15 caranya adalah sama seperti tadi kita ambil bumbunya kita taruh skat ke bagian sini oke jika terbalik tinggal kita misikan seperti ini biar lebih mudah kita membuatnya saya pilih circle saya perlu pakai ukuran tinggal saya pilih klik tengahnya saya posisikan disini dia akan constraint sebesar sepasar dia menit yang tadi 38 ya finish skat tinggal oh maaf saya edit skat lagi skatnya 2 jadi skat awal untuk yang luar sama skat dalam skat 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 keluar sama skat dalam ini skat jadi kalau kita ada perlu mengedit skatnya kita pindah skat baru klikkan di skat kita extrude posisikan disini dengan ketebalan 2 mili oke jadi ini adalah part untuk Excel support nanti buat penyelangga support di kaster asam composition saya selesai kita perhatikan semua feature sudah ada seperti biasa kita save as selalu kita kumpulkan dia dengan file component yang lainnya nanti untuk pembuatan sembrinya kita tulis Excel super super jadi ini adalah Excel support jika sudah berubah berarti proses menandakan brush penyimpaninya berhasil oke demikian tadi video tutorial untuk pembuatan Excel support sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati